Disebut sudah lakukan kebohongan publik, Lesti Kejora dan Rizky Bilar terancam dipolisikan. Lesti Kejora dan Rizky Bilar masih menjadi pembicaraan publik usai mengumumkan telah melangsungkan pernikahan siri awal tahun 2021 lalu. Atas dasar itu, Leslar akan dilaporkan ke polisi karena dianggap telah melakukan pembohongan publik. Rangkaian acara pernikahan yang disiarkan di stasiun televisi pun disebut memohongi masyarakat luas. Seorang wanita bernama Mila Mahmudah Jamhari mengaku akan membuat laporan. Hal itu disampaikan melalui akun Facebook. Bismillah, saya berpikir untuk melaporkan kebohongan Leslar ke Polda karena sudah membuat gaduh dan acak-acak hukum dan syariat, kata Mila. Agar tidak ada lagi artis dan TV menjadikan syariat Islam sebagai komoditas, sambungnya. Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan alasan mengapa Lesli dan Bilar bisa dipidana karena kasus pembohongan publik. Mengapa Leslar bisa dipidana karena kebohongan? Karena sudah ada jurisprudensi, kasus dengan pasal kebohongan yang menyebabkan gaduhan dan difonis 4 tahun, ujarnya. Lebih lanjut, Mila menyematkan salah satu ayat Al-Quran. Sesungguhnya yang mengadang-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itu adalah orang-orang pedusta. Surat An-Nal ayat 105 Mila juga menambahkan salah satu hadis Abu Dawud dan Tirmizi mengenai kebohongan. Rasulullah SAW bersabda, celakalah orang yang berbicara, padahal ia berbohong untuk segedar membuat orang-orang tertawa. Celakalah dia, celakalah dia. Surat HR, Abu Dawud dan Tirmizi Dalam mengunggahannya itu, juga dia memberi pesan untuk para pendukung Lesti dan Bilar. Buat pendukung Leslar, yang lagi uprok-uprok profil aku, bahasan soal hukum di akun aku adalah hal yang sangat biasa. Gak usah kegeeran, hanya bahas idola kalian. Dan biasa, bahasnya kumpas tuntas. Sambungnya.